Setelah satu jam, Lin Long menganggupkan kepalanya dengan puas saat dia merasakan perubahan api roh es di tubuhnya. Sekarang, Ice Spirit Fire jelas merupakan tubuh terkuat. Awalnya, dia ingin mencari inti binatang lain yang mirip dengan Flame Armored Bull. Dia tidak berharap mendapatkan api roh langsung dari pemimpin geng serigala abu-abu, Sitian. Tentu saja, hal yang paling berharga tetaplah, teknik penjarahan tanpa akhir. Dengan teknik ini, akan ada lebih banyak cara untuk mendapatkan spirit fires di masa depan. Lin Long berpikir sendiri sambil berdiri dan mencoba menguji kekuatan tubuh terkuat. Kemudian, dia menggunakan teknik bela diri paling biasa untuk memukul pilar batu di sampingnya. Pilar batu, yang membutuhkan tiga orang untuk memeluknya dan terbuat dari bahan yang sangat keras, segera membeku menjadi balok es setelah menerima serangan ini. Yang lebih aneh lagi adalah ada nyala api putih aneh yang menyala di permukaan balok es. Setelah dua tarikan napas, bagian tengah pilar batu yang terkena justru berubah menjadi pecahan es putih dan jatuh dari udara. Dalam keadaan normal, teknik bela diri paling biasa ini paling banyak bisa mematahkan pohon besar. Tapi sekarang, hal itu mampu menyebabkan serangan destruktif pada pilar batu yang sangat keras itu. Jelas sekali bahwa ini adalah hasil karya tubuh terkuat Ice Spirit Fire. Setelah menganggup puas, Lin Long keluar dari ruangan batu. Ketika dia berjalan keluar, Lin Long menyadari bahwa orang-orang di kota Simeng, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, sedang masuk ke halaman geng serigala abu-abu yang setengah hancur. Mereka bersorak kegirangan. Jelas sekali, serangan yang dialami geng serigala abu-abu membuat mereka sangat bahagia. Pada saat ini, Lin Long melihat beberapa orang berjalan menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Lin Long tidak berniat mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh pemimpin geng serigala abu-abu, jadi dia diam-diam meninggalkan halaman. Selanjutnya, Lin Long tinggal di kota Simeng selama sebulan sebelum berangkat. Selama periode waktu ini, kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari alam master bela diri. Adapun teknik tubuhnya, itu juga telah mencapai tingkat ketiga dari alam master bela diri. Dia sangat puas dengan kecepatan ini. Dia juga meluangkan waktu untuk mempelajari liontin giok yang dia peroleh dari ibu Xiaoya. Namun, dia tidak mendapatkan hasil apapun, tetapi dia bahkan lebih yakin bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dalam pola liontin giok itu. Tujuan Lin Long selanjutnya adalah tempat bernama Ngarai Punggung Hitam di luar dua kota. Itu adalah tempat di mana ketiga negara bertemu. Itu juga merupakan tempat di mana tiga barisan pegunungan besar berpotongan. Karena medannya yang berbahaya dan banyaknya binatang buas yang kuat, secara bertahap wilayah ini menjadi tanah tak bertuan yang tidak dipedulikan oleh ketiga negara. Karena itu, banyak pejuang yang dicari oleh beberapa negara atau sekte kuat berkumpul di sini. Seiring berjalannya waktu, tempat ini lambat laun menjadi makmur. Kemakmuran tersebut menarik lebih banyak orang untuk datang ke sini. Meski tidak ada hukum atau disiplin di sini, masih banyak pedagang yang mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini demi uang. Tentu saja, setelah bertahun-tahun pembangunan, terdapat batasan-batasan tertentu. Namun pembatasan tersebut hanya sebatas pasar. Begitu Anda meninggalkan pasar, tidak ada yang peduli apakah Anda hidup atau mati. Kekuasaan yang menguasai pasar ini disebut Hall of Cloud. Dikatakan bahwa kekuatan ini sangat kuat, begitu kuat sehingga beberapa sekte kuat tidak berani memprovokasinya. Karena itu, Ngarai Punggung Hitam secara bertahap menjadi tempat diam-diam keberadaan beberapa negara dan sekte besar. Pasar Ngarai Blackridge tidak membatasi identitas seseorang. Selama seseorang membayar sejumlah emas tertentu, maka dia bisa masuk, apapun identitasnya. Karena itu, ia menjadi lebih populer di kalangan prajurit yang tidak bisa melihat terangnya hari. Banyak harta karun yang tidak bisa dijual di tempat lain juga dikumpulkan di sini. Oleh karena itu, pasar di sini dikenal juga dengan nama Pasar Gelap. Dapat dikatakan bahwa itu terkenal di seluruh benua langit campuran. Alasan mengapa Lin Long datang ke sini adalah karena dia ingat bahwa selama periode waktu di kehidupan sebelumnya, banyak prajurit telah menemukan tanah harta karun dengan api spiritual tersembunyi di dekatnya. Api spiritual akhirnya jatuh ke tangan seorang pejuang yang kuat. Menurut legenda, alasan para pejuang ini menemukan tempat ini adalah karena telah beredar peta harta karun di pasar ini. Karena Lin Long tidak jauh dari sini, dia secara alami datang untuk mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan peta harta karun. 122. Bang, Bang, Bang Pada saat ini, tanah mulai bergetar di tengah suara tersebut. Kemudian, beberapa suara gemuruh terdengar dari segala arah. Binatang buas ada di sini, binatang buas ada di sini. Jangan berisik, jangan panik, berdirilah di tengah dengan patuh. Semuanya, perhatikan untuk melindungi nyonya muda. Mendengar suara seperti itu, orang-orang di sekitarnya menjadi semakin kacau. Ada yang menangis, ada yang berteriak, tapi kebanyakan dari mereka adalah auman marah para seniman bela diri. Dalam kekacauan seperti itu, banyak kuda yang bergegas keluar dari karavan, sementara sebagian besar kudanya dipukul hingga pingsan oleh para seniman bela diri. Kuda yang menarik kereta Lin Long secara alami telah dibuat pingsan oleh Lin Long. Namun, Lin Long jelas tidak berniat menyanyiakan energinya, jadi dia tetap berada di gerbongnya yang sudah berhenti bergerak. Adapun kusirnya, dia sudah lama bersembunyi di suatu tempat. Aura yang kuat dan familiar membuat Lin Long merasa bahwa serangan mendadak ini berasal dari sejenis binatang buas yang dikenal sebagai kera bersenjata panjang. Kera jenis ini tingginya lebih dari sepuluh kaki dan lebar sepuluh kaki. Itu seperti batu besar yang bergerak, dan jika berjalan akan menyebabkan tanah bergetar. Kera raksasa bertangan panjang tidak hanya berukuran besar, namun kekuatannya juga sebanding dengan master bela diri di tahap menengah. Selain itu, tidak hanya ada satu kera raksasa bertangan panjang yang mengelilingi mereka, tapi setidaknya tujuh atau delapan. Bahkan tanpa keluar dari gerbong, Lin Long bisa mendengar suara gemerisik pepohonan yang dirobohkan oleh kera raksasa bersenjata panjang. Tentu saja, jika hanya kera raksasa bertangan panjang ini, mereka hanya akan menimbulkan sedikit masalah bagi para seniman bela diri. Namun, segalanya tidak sesederhana itu, karena Lin Long tahu bahwa kera raksasa bersenjata panjang tidak akan menyerang manusia secara berkelompok, apalagi serangan yang terorganisir dan teratur seperti ini. Satu-satunya kemungkinan adalah kera raksasa bersenjata panjang ini berada di bawah kendali bis tamer yang kuat. Oleh karena itu, serangan ini bukanlah serangan sederhana yang dilakukan oleh binatang, melainkan bencana yang disebabkan oleh manusia. Memang benar, apa yang terjadi selanjutnya membuktikan dugaan Lin Long. Ini karena ketika para seniman bela diri dari karavan menahan kera raksasa bersenjata panjang, setidaknya selusin seniman bela diri tiba-tiba menyerang dari hutan sekitar. Seniman bela diri karavan bukanlah Lin Long, jadi mereka tidak mengetahui kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu, mereka tertangkap basah, dan beberapa prajurit langsung membunuh mereka saat masuk ke karavan. Seniman bela diri ini terbunuh saat terlihat, dan dalam sekejap, jeritan terdengar dari mana-mana di karavan. Selain para penggarap yang menjaga karavan, sebagian besar orang di karavan tersebut adalah orang-orang biasa. Oleh karena itu, mereka langsung dibunuh oleh pihak lain. Lindungi nona muda, lindungi nona muda. Selain teriakan, suara yang paling dekat dengan Lin Long adalah kalimat ini. Lin Long tahu bahwa itu adalah suara pemimpin gendut itu. Meskipun pria gendut itu gemuk, dia memiliki tingkat kekuatan tertentu. Kekuatannya lebih tinggi dari kebanyakan seniman bela diri yang menjaga tempat itu. Dia berada di alam master bela diri LF5. Meskipun itu adalah bencana yang disebabkan oleh manusia, Lin Long merasa bahwa orang-orang itu bukanlah bandit biasa. Selain ahli yang bisa mengendalikan begitu banyak kera berlengan panjang, pada saat itu, ada dua aura kuat dari Raja Beladiri yang bergegas menuju kelompok pedagang. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Lin Long terlibat dalam konflik antara kedua kekuatan ini? Satu-satunya pemikirannya adalah duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Namun, pikiran Lin Long segera hancur karena pintu keretanya tiba-tiba terbuka dan seorang kultifator berpakaian hitam muncul di depannya. Setelah meliriknya, kultifator itu tidak berkata apa-apa dan langsung melayangkan telapak tangannya ke arahnya. Jelas sekali, dia salah jika menganggap Lin Long sebagai orang biasa. Telapak tangan biasa Lin Long telah menghancurkan semua meridian di tubuh kultifator berpakaian hitam. Kekuatan Lin Long telah mencapai alam master bela diri LF5. Bagaimana mungkin kultifator rilem master bela diri tingkat pertama ini memiliki peluang melawannya. Pada saat yang sama ketika dua kekuatan besar bertabrakan, kereta yang diduduki Lin Long juga hancur berkeping-keping. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya memasuki bidang penglihatan Lin Long. Adegan itu sangat kacau. Beberapa penggarap dari kelompok pedagang mengepung kera bertangan panjang, sementara yang lain bertarung dengan orang-orang berpakaian hitam. Tujuh atau delapan pembudidaya mengepung dua gerbong yang bisa dikatakan satu-satunya gerbong yang tidak rusak di tempat kejadian. Salah satu dari tujuh atau delapan kultifator adalah pemimpin yang gemuk. Pada saat itu, wajahnya dipenuhi kedengkian. Dia seperti orang yang benar-benar berbeda dari pria gemuk serakah sebelumnya. Di sekitar tujuh atau delapan pembudidaya, ada juga delapan atau sembilan orang berpakaian hitam yang mengelilingi dan menyerang mereka. Kedua kelompok orang tersebut memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan pemenang dalam sekejap. Lin Long tahu bahwa orang yang mengendalikan situasi pertempuran bukanlah orang-orang itu, melainkan medan perang terdekat. Pada saat itu, ada dua martial lord berpakaian hitam yang mengelilingi dan menyerang seorang lelaki tua pendek. Melihat lelaki tua itu, Lin Long merasa sedikit terkejut. Dia pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya, dan dia juga bisa melihat bahwa kekuatannya tak terduga. Namun, dia benar-benar tidak berharap dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan di bawah pengepungan dua martial lord. Dapat dikatakan bahwa orang yang sangat bebas pada saat itu adalah Lin Long karena tidak ada satupun pembudidaya berpakaian hitam yang punya waktu untuk menghadapinya. Tentu saja, orang seperti itu pernah ada, tetapi dia sudah mati. Beberapa prajurit dari karavan pedagang melihat Lin Long. Namun, mereka tidak mengenal Lin Long. Selain itu, Lin Long tidak menunjukkan kekuatan yang hebat. Oleh karena itu, tatapan mereka hanya melewati Lin Long. Sekelompok orang bertempur sampai langit gelap. Saat Lin Long berpikir untuk pergi, seseorang tiba-tiba keluar dari hutan di depannya. Itu adalah seorang pria parubaya yang terlihat halus, dan dia bahkan memegang kipas di tangannya. Melihat orang itu, tatapan Lin Long membeku. Orang itu juga seorang martial lord, dan kekuatannya jelas berada di atas dua martial lord berpakaian hitam lainnya. Namun, orang itu tidak memiliki niat untuk membantu dua orang lainnya melawan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia perlahan berjalan menuju dua gerbong di tengah. Melihat pemandangan ini, raut wajah lelaki tua pendek itu tiba-tiba berubah. Setelah kekuatan dasyat memukul mundur kedua orang yang mengepungnya, dia meraung ke arah pria parubaya yang halus itu, Yuan Yi, kamu bajingan, kamu berani datang dan berurusan dengan nona muda, apakah kamu tidak takut petir menyambarmu sampai mati? Surga. Pria parubaya yang halus itu melambaikan kipasnya dan tertawa keras. Dong tua, orang bijak tunduk pada keadaan. Yuan Yi, aku akan membunuhmu. Setelah melolong marah, lelaki tua pendek itu segera bergegas menuju Yuan Yi. Namun, dia dengan cepat dihentikan oleh dua martial lord berpakaian hitam. Meskipun dia meraung lagi dan lagi, dia tidak bisa menembus kepungan mereka. Untuk sesaat, dia hanya bisa menyaksikan Yuan Yi perlahan berjalan menuju dua gerbong di tengah. Melihat Yuan Yi berjalan mendekat, delapan atau sembilan pembudidaya berpakaian hitam yang mengelilingi gerbong dan menyerang tanpa henti segera mundur. Setelah berjalan beberapa langkah mendekat, Yuan Yi berhenti, lalu berkata kepada pemimpin gendut dan para penggarap lainnya yang masih berjaga di depan gerbong, gemuk, minggir. Aura kuat di tubuh Yuan Yi membuat tubuh si gendut bergetar entah kenapa. Namun, setelah mengertakkan gigi, dia mengucapkan satu kata pun, tidak. Meskipun para penggarap lainnya tidak berbeda dengan si gendut, mereka juga menjaga dengan ketat di sekitar gerbong. 123 Akui, minggir. Pada saat itu, suara ringan dan menyenangkan datang dari dua, gerbong paling depan. Suara seperti ini membuat orang gemetar. Pada saat ini, para seniman bela diri dari karavan yang masih bertarung di lingkaran luar menjadi semakin ganas. Tidak Nona, Akui tidak akan menyingkir meskipun dia mati, ucap Akui tegas, meski tubuhnya gemetar. Adapun artis bela diri lainnya, mereka juga tidak takut mati. Linlong berpikir dalam hati, Nona ini sepertinya sangat pandai menarik perhatian orang. Begitukah, kalau begitu aku akan mengirimu ke neraka, kata pria parubaya itu sambil tersenyum sini. Seolah-olah merasakan bahwa pria parubaya itu hendak menyerang, orang di dalam kereta itu berkata lagi, Paman Yuen, tidak bisakah kamu melepaskan kami? Saya minta maaf, Nona muda. Yuen Yi sangat menghormati orang-orang di dalam. Dia membuka mulutnya dan berkata begitu. Setelah itu, orang di dalam gerbong itu terdiam. Di tengah keheningan, Yuen Yi tiba-tiba bergerak. Energi dalam yang sangat mengamuk tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan yang lebih mengerikan lagi adalah energi dalam ini secara mengejutkan tertutup oleh amukan api. Ekspresi Ah Kui dan yang lainnya berubah drastis. Mereka buru-buru mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan mereka. Bang, bang, bang. Dengan ledakan seperti itu, Ah Kui dan dua lainnya terlempar dan menabrak kereta di belakang mereka. Yang mengejutkan adalah gerbongnya sangat kokoh. Meskipun dampak Ah Kui dan dua orang lainnya kuat, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Setelah menabrak gerbong, Ah Kui dan dua lainnya segera meluncur. Pada saat itu, mereka tidak bergerak, tubuh mereka masih terbakar bekas api. Jelas sekali bahwa mereka bertiga tewas dalam satu pukulan itu. Adapun yang lainnya, karena Ah Kui dan dua lainnya telah memblokir sebagian besar serangan, mereka tidak terluka. Namun, wajah mereka sangat pucat. Jelas sekali kekuatan lawan membuat mereka merasa takut. Namun, karena kesetiaan mereka kepada orang di dalam gerbong, mereka berdiri di depan gerbong setelah saling memandang. Ceroboh. Setelah tertawa dingin, Yuan Yi menyerang lagi. Kali ini, tidak ada satupun orang yang tersisa yang selamat. Semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Perbedaan kekuatan antara orang-orang itu dan Marsial Lord terlalu besar. Selain itu, Yuan Yi menggunakan keterampilan bela diri atribut api, sehingga mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Linlong juga tahu bahwa Yuan Yi tidak menggunakan api spiritual, tetapi keterampilan bela diri atribut api yang cocok untuk Marsial Lord. Kekuatan Yuan Yi menyebabkan ekspresi para prajurit dari karavan yang masih berjuang berubah. Mereka, yang tadinya sangat berani, kini tampak sedikit panik. Bahkan lelaki tua pendek yang masih bertarung melawan dua Marsial Lord berpakaian hitam membuat sedikit kesalahan. Akibatnya, dia dipaksa kembali oleh dua petani berpakaian hitam. Situasi ini benar-benar tidak menguntungkan bagi karavan. Saat ini, Yuan Yi tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia melambaikan kipasnya dan berkata kepada orang di kereta, Nona Muda, menyerahlah. Dengan cara ini, Anda tidak akan kehilangan terlalu banyak orang. Orang di dalam tidak menjawab, tapi mendesah pelan. Wajah Yuan Yi menjadi gelap, dan dia dengan dingin berkata, jika Nona Muda terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saat dia berbicara, aura kuat di tubuhnya terungkap sekali lagi. Saat itu, masih belum ada pergerakan dari orang yang berada di dalam gerbong tersebut. Nona Muda, hati-hati. Beberapa prajurit dari karavan di sekitarnya berteriak saat melihat itu. Namun, mereka punya kemauan tapi tidak punya kekuatan, karena mereka tidak punya cara untuk lepas dari jeratan musuh. Ini bahkan karena musuh tidak mempunyai orang tambahan untuk mendukung mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Yuan Yi tersenyum ringan, lalu segera menggunakan keterampilan bela diri untuk menyerang kereta di depannya. Gerakannya masih sama seperti sebelumnya. Energi mendalam yang kuat segera menyapu ke arah kereta dengan api yang berkobar. Bagaimana sebuah gerbong bisa menahan serangan sekuat itu? Saat Lin Long merasa bahwa Yuan Yi tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap kaum hawa, garis simbol yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kereta. Kereta itu diselimuti formasi rahasia. Lin Long merasa sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini, karena formasi rahasia pihak lain terlalu tersembunyi. Setelah garis simbol muncul, Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di garis simbol ini. Kemudian, Rune ini benar-benar membentuk runic shield besar di depan gerbong. Pada saat yang sama, energi mendalam Yuan Yi juga menghantam runic shield. Boom! Setelah suara yang begitu keras, kereta itu sebenarnya tidak bergerak sedikitpun. Namun, Lin Long masih bisa melihat bahwa dalam prosesnya, roda kereta sudah tenggelam ke dalam lumpur. Melihat situasi ini, ekspresi Yuan Yi menjadi serius. Dia bahkan meletakkan kipas angin di tangannya. Jelas sekali bahwa dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Benar saja, di saat berikutnya, keterampilan bela diri yang dia gunakan jelas lebih kejam. Nyala api dari energi mendalam yang menyerang sepertinya ingin menelan kereta. Sekali lagi, runic shield terbentuk di gerbong. Kedua energi itu kembali bertabrakan, dan setelah itu, dua per tiga roda kereta tenggelam ke dalam lumpur. Melihat situasi ini, para seniman bela diri karavan yang masih hidup berteriak ketakutan, karena situasi ini jelas tidak menguntungkan mereka. Jika Yuan Yi bergerak lagi, bukankah kereta nona muda itu akan terhempas ke tanah? Nona Besar, jika kamu masih belum menyerah, Yuan Yi hanya akan menghancurkan keretamu hingga berkeping-keping, kata Yuan Yi saat itu, sambil melambat. Tapi orang di dalam masih tidak berbicara. Apalagi garis simbol di gerbong mulai berkedip lagi. Bagus sekali, Nona Besar, aku, Yuan Yi, hanya bisa menyinggung perasaanmu. Wajah Yuan Yi menjadi gelap dan dia bersiap menyerang lagi. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang jelas-jelas terdengar terlalu dini terdengar. Yuan Yi, bisakah kamu berhenti sekarang? Saat dia berbicara, sebuah batu yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil langsung menuju ke arah Yuan Yi dari samping. Orang yang melempar batu itu secara alami adalah Lin Long. Orang itu benar-benar berani menyerang Marsial Lord. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Pada saat itu, tidak hanya para seniman bela diri dari kelompok pedagang, bahkan para seniman bela diri di pihak Yuan Yi pun tak henti-hentinya tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Lin Long begitu berani. Di mata mereka, Lin Long yang terlihat lemah tidak hanya tidak bisa melarikan diri di saat seperti itu, dia bahkan berani memprovokasi seorang Marsial Lord. Dia hanya menganggap hidupnya sebagai lelucon. Tapi yang tidak mereka duga adalah serangan Lin Long yang tampaknya tidak berbahaya sebenarnya memaksa Yuan Yi untuk berhenti. Setelah dengan santai menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian, Yuan Yi dengan dingin menatap Lin Long dan berkata, Siapa kamu? Meski dia mengatakan itu, gelombang besar melonjak di hatinya. Hanya dia yang tahu jika dia tidak berhenti sekarang, batu lawannya pasti akan mengenai tubuhnya. Di tengah perubahan yang begitu cepat, serangan seperti itu sangatlah berbahaya. Yuan Yi tidak mau mengambil risiko. Serangan biasa yang dilakukan orang biasa dapat menghindari tempat di mana pertahanannya paling kuat dan menyerang titik lemahnya. Apakah suatu kebetulan mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao Zhao seperti itu? Yuan Yi memandang Lin Long dengan tatapan agak suram. Namaku Lin Long, aku hanya berharap kamu bisa melepaskan nona besar ini, kata Lin Long acuh tak acuh. Kelancangan, pada saat itu, salah satu orang yang berdiri di samping langsung berteriak pada Lin Long. Kemudian, dia menoleh ke Yuan Yi dan berkata, Elder Yuan, serahkan orang ini pada kami. Lalu, dia membawa beberapa orang ke Lin Long. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Yuan Yi berhenti, Lin Long yang menghalangi Yuan Yi sudah menjadi orang yang pasti mati di depan mata mereka. Tepat pada saat itu, benang Rune pada kereta yang awalnya agak sepi tiba-tiba berkedip dengan keras. Setelah itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan. Kali ini, Rune tidak lagi membentuk runik shield dari sebelumnya. Sebaliknya, mereka menyatu menjadi runik light sword yang sangat besar. Adegan itu membuat semua orang tercengang. Orang-orang yang berjalan menuju Lin Long tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkah mereka. Adapun Yuan Yi, yang berada di depan runik light sword, wajahnya berubah drastis. Sadar akan bahayanya, dia dengan cepat menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya. Dalam sekejap, dinding tebal energi mendalam muncul di hadapannya. Detik berikutnya, runik light sword yang baru saja terbentuk tiba-tiba bergerak. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, ia melesat ke arah Yuan Yi. Apa yang membuat orang semakin tercengang adalah saat ia meninggalkan formasi rahasia di kereta, kekuatan pedang cahaya rahasia meningkat sedikit. Ketakutan muncul di wajah Yuan Yi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana ini mungkin? Saat dia berteriak seperti itu, runik light sword telah menebas dinding energi yang sangat besar miliknya. Dinding energi mendalam yang tampaknya sangat kuat tidak dapat menghentikan pedang cahaya rahasia sama sekali. Dalam sekejap, dinding energi mendalam dihancurkan oleh pedang cahaya raksasa. Segera setelah itu, tubuh Yuan Yi juga tertusuk oleh runik light sword. Ekspresi ketakutan di wajah Yuan Yi langsung membeku. Segera setelah itu, di bawah serangan kuat dari runik light sword, tubuh Yuan Yi meledak. Ini, ini terlalu kuat? Bukan. Semua orang kembali tercengang. Mereka sama sekali tidak mengira runik light sword begitu kuat. Setelah Yuan Yi terbunuh, moral para seniman bela diri di kelompok pedagang meningkat pesat. Terutama lelaki tua pendek itu. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi sangat kuat, dia langsung melukai salah satu dari dua martial lord yang mengelilinginya. Mengetahui bahwa situasinya telah hilang, kedua martial lord tidak berani melanjutkan pertarungan. Setelah bersama-sama memaksa lelaki tua pendek itu kembali, mereka berbalik dan berlari ke dalam hutan. Ketika yang lain melihat keduanya pergi, bagaimana mereka masih tega untuk terus berjuang. Mereka pun lari ke hutan sekitar. Adapun beberapa orang yang berjalan menuju Linlong, mereka juga melarikan diri setelah mencoba beberapa serangan. Karena Linlong tidak menggunakan teknik rahasia apapun, dia secara alami tidak dapat membunuh mereka dengan mudah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kera raksasa berlengan panjang, tetapi mereka semua terbunuh dalam waktu singkat di bawah pengepungan prajurit karavan yang tersisa. Pada saat ini, Linlong mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah kera raksasa berlengan panjang ini tidak dikendalikan oleh bis tamer yang kuat. Sebaliknya, mereka mengonsumsi sejenis obat-obatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin prajurit yang mengendalikan mereka membiarkan mereka mati di sini dengan mudah? Bagaimanapun, seorang penjinak binatang buas harus membayar mahal dan menghabiskan banyak waktu untuk menjinakkan begitu banyak binatang buas. Tentu saja, biaya penggunaan obat untuk mengendalikan binatang ini secara alami sangat besar. Namun, karena spiritualitas binatang yang menggunakan obat tersebut tidak sebaik sebelumnya, mereka secara alami tidak akan dapat melarikan diri tepat waktu setelah mengetahui bahwa situasinya telah berubah. Mereka tidak seperti binatang jinak, yang akan segera melaksanakan perintah dari penjinak binatang. Itu juga karena mereka didorong oleh obat-obatan sehingga binatang buas ini tidak dapat menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Kalau tidak, para pejuang ini tidak akan mampu bertahan lama. Setelah mendorong kembali kedua Marsial Lord, lelaki tua pendek itu bergegas menuju kereta. Namun, dia tidak langsung membuka pintu. Sebaliknya, dia dengan cemas berkata dari luar, Nona besar, kamu baik-baik saja. Terima kasih, penatua dong. Aku baik-baik saja, kata orang di dalam. Namun, suaranya jelas tidak seringan sebelumnya. Kata-katanya juga lemah, dan jelas dia terluka parah. Ini harusnya menjadi guru jiwa. Melihat itu, sedikit senyuman muncul di wajah Linlong. Alasan kenapa dia mengambil risiko menyinggung Marsial Lord untuk membantu mereka adalah karena dia menduga mereka adalah Spirit Master. Hanya Spirit Masters yang bisa menciptakan formasi rahasia yang begitu kuat di kereta seperti ini. Spirit Masters juga merupakan tipe Rune Masters. Apa yang berbeda dari Rune Master adalah Spirit Masters sangat lemah dalam hal kekuatan mereka sendiri. Tanpa bantuan formasi rahasia, kemungkinan besar bahkan seorang pejuang dengan kekuatan rata-rata dapat membunuh seorang guru jiwa. Itu juga karena tubuh mereka lemah sehingga ketika guru jiwa menggunakan Rune Master yang begitu kuat, dia menerima serangan balik dari formasi rahasia dan terluka parah. Keuntungan dari Spirit Masters adalah divine sense dan kecerdasan mereka jauh melampaui Rune Master normal. Tidak hanya itu, bakat mereka dalam Rune tidak bisa dibandingkan dengan semua Rune Master. Kekuatan seorang guru jiwa bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan dalam adegan sebelumnya. Ini hanya bisa dianggap sebagai puncak gunung es. Dalam kehidupan sebelumnya, master jiwa terkuat yang pernah dilihat Linlong dapat menggunakan formasi rahasia untuk membunuh ahli puncak Marsial Sein. Seorang ahli Marsial Sein, itu bahkan lebih kuat dari Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya. Namun, ahli Marsial Sein itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah serangan guru jiwa. Justru karena guru jiwa begitu kuat, Linlong memberikan bantuan dalam situasi di mana terdapat perbedaan kekuatan yang begitu besar. Kenyataan membuktikan bahwa pertaruhannya benar. Kekuatan guru jiwa secara langsung membunuh Yuan Yi yang tampaknya sangat kuat. Ada alasan lain mengapa Linlong memberikan bantuan, Spirit Masters sangat langka. Sangat jarang sehingga menakutkan. Dalam kehidupan sebelumnya, jumlah orang yang benar-benar bisa menjadi master jiwa di seluruh benua Mutian tidak melebihi seratus. Dalam situasi seperti itu, apa alasan Linlong tidak memberikan bantuan? Setelah mendengar kata-kata Nona Muda, lelaki tua pendek, Penatua Dong, segera mengerutkan alisnya. Nona Muda, lukamu sudah sangat parah. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu baik-baik saja? Tetua Dong, jangan khawatirkan aku. Aku hanya perlu minum pil. Aku akan baik-baik saja. Penatua Dong juga mengatakan bahwa kita harus bergegas. Untuk menemui mereka, orang di dalam melanjutkan. Baiklah, tapi Nona Muda, kamu adalah tulang punggung kami. Kamu harus menjaga tubuhmu dengan baik. Penatua Dong meninggalkan kereta dengan agak tak berdaya. Namun, setelah melihat sekeliling sebentar, dia berjalan menuju Linlong. Saat ini, pintu kereta di belakang Nona Muda tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera setelah itu, seorang pemuda berwajah pucat keluar dari kereta. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dia langsung sampai ke sisi gerbong Nona Muda. Dia berteriak ke arah kereta, Sepupu, Sepupu, kamu baik-baik saja. Sepupu, aku, aku baik-baik saja, jawab Nona Muda. Untunglah kamu baik-baik saja, baguslah kamu baik-baik saja. Setelah menjawab, dia melihat ke kiri dan ke kanan lagi. Setelah menemukan sosok Elder Dong, dia segera berlari ke arahnya. Pada saat ini, Penatua Dong juga kebetulan berjalan di depan Linlong. Anak Muda, aku benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, hari ini akan menjadi bencana. Penatua Dong berkata kepada Linlong dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia bisa melihat jika serangan ringan Linlong tidak memberikan waktu pada Nona Muda, mungkin Nona Muda tidak akan bisa menggunakan jurus terkuatnya sebelum keretanya hancur. Jika itu benar-benar terjadi, mereka semua pasti sudah menjadi tawanan UNY. 125. Elder Dong, apa yang kalian lakukan? Bagaimana bisa kalian membiarkan seseorang menyerang sepupu kita secara diam-diam? Untungnya, sepupu kita kuat. Kalau tidak, bukankah kita semua akan mendapat masalah? Pada saat ini, pemuda berwajah pucat itu berjalan ke punggung Penatua Dong dan mengerutu. Diam. Mendengar kata-katanya, ekspresi Penatua Dong tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan bergegas ke arahnya. Pemuda berwajah pucat itu tidak menyangka Penatua Dong akan meneriakinya. Dia tertegun sejenak sebelum bereaksi. Kemudian, dia berteriak, Tetua Dong, apakah keluarga Heku menjadikanmu komandan penjaga yang meneriakiku? Dong tua tidak mengatakan apapun saat ini, tetapi tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Dengan bunyi, kaca, kaca, sebuah batu seukuran wajah seseorang langsung diremukan olehnya dan tenggelam jauh ke dalam lumpur di bawahnya. Seolah merasakan kemarahan Tetua Dong, ekspresi pemuda berwajah pucat itu berubah jelek. Dia tidak berani memprovokasi Penatua Dong lagi. Namun, dia masih mendengus sebelum berbalik dan pergi. Tuan muda, saya telah membodohi diri saya sendiri. Pada saat ini, Penatua Dong menoleh dan berkata kepada Linlong. Kemudian, dia berkata dengan nada ramah, Tuan muda, harap tunggu sebentar. Saya akan meminta mereka merapikan gerbongnya. Kita mungkin akan berangkat sebentar lagi. Anda tidak akan ditahan, bukan? Tentu saja tidak, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Jika bukan karena guru jiwa itu, dia pasti sudah lama pergi. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah meminta maaf kepada Linlong, Penatua Dong akhirnya pergi. Selama kurun waktu tersebut, mereka yang masih hidup, kecuali para pemuda berwajah pucat, semuanya mulai menyebukkan diri dengan tugasnya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah merawat yang terluka. Setelah penghitungan, masih ada lebih dari 10 seniman bela diri yang masih hidup dengan luka ringan. Beberapa dari mereka terluka parah, sementara seniman bela diri yang tersisa sudah tewas. Sedangkan untuk masyarakat biasa, hanya tersisa 7 orang, dan beberapa di antaranya luka-luka. Setelah beristirahat selama setengah hari, rombongan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hanya ada sedikit gerbong yang bisa diperbaiki, dan sebagian besar diperuntukkan bagi korban luka. Saat Penatua Dong merasa sedikit menyesal, orang yang berada di gerbong pertama turun. Dia adalah seorang gadis muda ramping dengan rambut sebahu. Dia mengenakan gaun putih panjang, dan penampilannya sangat luar biasa. Bisa dibilang dia sedikit linglung saat melihat Linlong. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong telah melihat banyak keindahan yang menakjubkan, namun dibandingkan dengan dia, masih ada kesenjangan yang besar. Gadis itu terlihat seumuran dengannya, tapi wajahnya sangat pucat. Jelas sekali bahwa itu adalah efek dari cedera sebelumnya. Dia juga sedang memegang tangan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampaknya berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Setelah turun dari mobil, dia mengedipkan matanya yang besar dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Begitu mereka berdua turun dari kereta, mereka langsung menuju Linlong dan Elder Dong. Nona muda, kenapa kamu turun? Penatua Dong buru-buru pergi untuk menyambutnya. Di sisi lain, pemuda yang sebelumnya pucat namun jelas sudah pulih kini berjalan dari samping. Sambil berjalan, dia berkata kepada gadis berbaju putih, Sepupu, bukankah kamu bilang kamu merasa tidak enak badan? Sebelum gadis berbaju putih itu menjawab, gadis kecil itu sudah berkata dengan suara kekanak-kanakan, Sepupu, kakek dong, kakak bilang dia ingin turun dan bertemu Tuan Muda itu. Tuan Muda yang mana? Sepupu itu tercengang. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang yang layak untuk ditemui sepupunya. Lihat, itu dia. Gadis kecil itu menunjuk ke arah Linlong. Dia, sepupu itu mengangkat kepalanya dan menatap Linlong, wajahnya penuh kecurigaan. Kali ini, gadis berbaju putih menarik tangan gadis kecil itu dan berjalan ke depan. Dia berkata, Tian Tian, ayo kita pergi. Siapa namamu? Kenapa kamu tidak datang? Meskipun dia tidak mengerti mengapa sepupunya datang menemui Linlong, sepupunya tetap berteriak pada Linlong. Linlong awalnya ingin berjalan, tetapi ketika dia melihat perilaku pihak lain, dia hanya menyilangkan tangannya dan menunggu gadis berbaju putih itu datang. Hei, nak, apakah kamu mendengarku? Melihat Linlong sebenarnya tidak mendengarkannya, ekspresi sepupunya langsung berubah sedikit jelek. Begitu dia selesai berbicara, suara tegas gadis berbaju putih itu terdengar, sepupu, kamu tidak boleh bersikap kasar kepada pria ini. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Linlong, dia hanya bisa menutup mulutnya dengan pahit ketika melihat sepupunya seperti ini. Namun, cara dia memandang Linlong menjadi lebih tidak ramah. Sebelumnya, ketika Penatua Dong membalasnya, dia sudah dipenuhi amarah. Sekarang, sebenarnya ada Linlong yang lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seorang seniman bela diri muda yang hanya seorang penjaga berani berdebat dengannya. Tentu saja, dia juga tidak mengerti mengapa sepupunya datang secara pribadi untuk menemui pemuda ini. Karena dia tetap berada di dalam gerbong, dia tidak mengetahui keseluruhan proses yang terjadi. Setelah sampai di depan Linlong, gadis berbaju putih itu membungkuk sedikit dan tersenyum lembut. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Nama keluarga saya adalah Tuan Muda Lin, jawab Linlong. Oh, terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Lin, kata gadis berbaju putih itu. Kata-katanya membuat sepupunya benar-benar bingung. Dibandingkan dengan gadis berbaju putih, dia jelas tidak memiliki kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Sama-sama, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona Muda? Linlong bertanya. Nama keluarga ku adalah He, dan namaku King Sui, jawab gadis berbaju putih itu sambil tersenyum. Senyumannya sangat indah, seolah dia adalah peri dunia lain. Linlong mau tidak mau menjadi linglung sekali lagi. Tentu saja, sebagai Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, tidak mungkin Linlong menjadi linglung di hadapan orang-orang ini. Jadi, kebingungannya menghilang dalam sekejap mata, dan tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Nama keluarga ku He, dan namaku Tian Tian. Gongzi, panggil aku Tian Tian, tiba-tiba gadis berbaju putih itu berkata dengan suara kekanak-kanakan. Kata-katanya langsung membuat orang-orang yang memperhatikannya tertawa terbahak-bahak. Bahkan Penatua Dong tidak bisa menahan tawa. Hanya kulit sepupunya yang masih sedikit jelek. Gongzi apa? Tian Tian, kamu harus memanggilku kakak, bentak gadis berbaju putih itu. Kakak, Tian Tian juga sudah dewasa sekarang, He Tian Tian berbalik dan berkata. Gadis berbaju putih mengabaikannya dan menoleh kelinlong. Gongzi, aku benar-benar minta maaf. Tidak banyak gerbong yang dalam kondisi baik. Tidak apa-apa. Sebelum Linlong menyelesaikan kata-katanya, gadis berbaju putih sudah angkat bicara. Jika Tuan Muda tidak keberatan, mengapa kamu tidak naik kereta bersamaku dan Tian Tian? Apa? Semua orang tercengang mendengar kata-kata itu. Sedangkan sepupunya, mulutnya terbuka lebar sehingga seseorang bisa memasukkan beberapa telur ke dalamnya. Tidak heran mengapa mereka begitu terkejut. Mereka belum pernah melihat nyonya muda mereka bergandengan tangan dengan siapapun sebelumnya, apalagi berbagi kereta dengan pria asing. 126. Itu tidak akan berhasil. Sepupu Long langsung keberatan. Sepupu, dia punya tangan dan kaki. Kenapa dia harus naik kereta? Sepupu, Lin Gongzi adalah seorang tamu. Bagaimana kamu bisa mengizinkannya berjalan? Hei Kingsui bertanya. Kingsui, ada perbedaan antara pria dan wanita, apalagi gerbongnya sangat sempit. Tambah Sepupu Long. Sepupu, tidak perlu mengatakan apapun. Aku sudah mengambil keputusan. Hei Kingsui berkata dengan wajah tegas. Lagi pula, gerbongnya tidak kecil, bahkan ada lapangannya. Kita tidak bisa dianggap sebagai pria dan wanita lajang. Tapi, meskipun anak itu harus naik kereta, dia setidaknya bisa naik keretaku. Paling-paling, aku akan berjalan saja. Bagaimana Sepupu Long rela membiarkan Sepupunya duduk di gerbong yang sama dengan Lin Long. Tapi karena dia tidak bisa meyakinkan Sepupunya, dia hanya bisa mengambil jalan ini. Sepupu Long, kamu masih harus menjaga paman, kata Hei Kingsui. Memang benar, Sepupu Long, kamu masih harus menjaga paman, Hei Tian Tian menimpali. Setelah itu, dia berjalan mendekat dan menarik tangan Lin Long. Kakak Lin, ayo pergi. Ayo naik kereta kakak perempuanku. Biar ku beritahu, kereta kakak perempuanku baunya enak sekali. Mendengar kata-kata Hei Tian Tian, wajah Sepupu Long menjadi pucat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Lin Long bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Baiklah, ayo naik kereta kakak perempuanmu. Namun, ketika mereka tiba di gerbong yang ditumpangi Sepupu Hei Kingsui, Lin Long tiba-tiba berhenti dan bertanya, Nona Hei, penyakit apa yang diderita pamanmu? Huh, kesehatan pamanku sudah memburuk sejak beberapa tahun yang lalu. Dia sering merasa pusing, dan sulit berjalan. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur setiap hari, dan dia bahkan masuk angin beberapa hari yang lalu. Aku, aku takut dia bahkan tidak bisa berbicara sekarang, jawab Hei Kingsui sambil menghela nafas. Oh, Lin Long mengangguk. Saya punya pil di sini yang mungkin bisa meringankan penyakitnya untuk saat ini. Gongzi, kamu tidak perlu bersusah payah. Aku sudah mengundang beberapa dokter ternama untuk mengobati penyakit pamanku, tapi mereka tidak berbuat banyak. Saat ini, mereka hanya bisa sedikit meringankan penyakitnya. Hei Kingsui menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Lin Long terkeke pelan sambil melepaskan tangan Hei Tian Tian. Tanpa peduli apakah Hei Kingsui menyetujuinya atau tidak, dia berjalan maju dan membuka pintu kereta. Dasar bajingan, siapa yang mengizinkanmu naik ke sana? Sepupu Hei Kingsui bergegas ketika melihat situasinya. Kebanyakan orang akan sangat gembira melihat seseorang bersedia meminum pil untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi bagaimana sepupunya ini, yang hanya ingin memukuli Lin Long, bisa menghargai kebaikan Lin Long? Bukan saja dia tidak menghargainya, dia bahkan ingin menggunakannya sebagai alasan untuk membuat keributan. Siapa sangka dia akan dicengkeram erat setelah mengambil dua langkah? Tangan pihak lain seperti penjepit besi yang mencengkeram lengannya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Penatua Dong, dia segera berkata dengan marah, kamu orang tua terkutuk, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Penatua Dong bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada kereta di depannya. Pada saat ini, Lin Long sudah memasuki gerbong, dan dia melihat seorang pria parubaya berusia empat puluhan tergeletak di tanah. Wajah pria parubaya itu tidak berlumuran darah, dan meski mengenakan mantel katun tebal, tubuhnya masih gemetar tak terkendali. Lin Long bukanlah seorang dokter yang brilian, tapi dia yakin dengan obat pemulihan tingkat atas yang dimilikinya. Karena itu, dia mengeluarkan obat pemulihan tingkat atas dan memberikannya kepada pria parubaya. Baru setelah itu, dia keluar dari gerbong. Nona Hei, saya sudah memberikan pil itu kepada paman Anda. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih dari flunya, kata Lin Long kepada He King Sui. Terima kasih, Tuan Muda, jawab He King Sui cepat. Sepupu He King Sui meludah dengan kejam. Nak, jika ada yang salah dengan ayahku, aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Long, yang sedang menatapnya, tiba-tiba melonjak dengan aura pembunuh yang kuat dan menabraknya. Niat membunuh yang kuat menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali, dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Ketakutan ini menyebabkan dia lupa apa yang akan dia katakan. Pada saat Lin Long mengalihkan pandangannya, perasaan itu juga tiba-tiba menghilang. Meskipun dia masih menyimpan dendam mendalam terhadap Lin Long, dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Penatua Dong berada tepat di samping sepupu He King Sui, jadi dia secara alami memperhatikan reaksi He King Sui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Long dengan heran. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang sama dengan sepupu He King Sui, dia masih bisa merasakan kekuatan yang ditunjukkan Lin Long pada saat itu. Apakah bocah ini hanya seorang master bela diri? Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Setelah itu, Lin Long mengikuti He King Sui dan He Tian Tian ke dalam kereta He King Sui. Gerbong He King Sui sedikit lebih lebar dari gerbong lainnya, jadi tidak terlalu sempit bagi mereka bertiga untuk duduk bersama. Selanjutnya He Tian Tian duduk tepat di tengah. Setelah naik kereta, He King Sui baru saja hendak mengatakan sesuatu untuk mengurangi kecanggungan di antara mereka ketika Lin Long angkat bicara. Nona He, Anda pasti mengidap penyakit tersembunyi, bukan? He King Sui tertegun sejenak sebelum bertanya dengan heran, Gong Si, bagaimana kamu tahu? Dia memang mengidap penyakit tersembunyi, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun di sekitarnya tentang penyakit itu. Setiap saat, dia akan mengatakan bahwa itu karena dia menggunakan seni rahasianya, dan tubuhnya akan pulih dengan sendirinya. Namun, hanya dia yang tahu bahwa efek samping dari penggunaan seni rahasianya tidak mudah untuk dihilangkan. Terlebih lagi, semakin dia menggunakan seni rahasianya, kondisinya akan semakin parah. Aku kenal seseorang yang mengalami situasi serupa denganmu, kata Lin Long sambil tersenyum. Lin Long tidak mengenal orang seperti itu, tapi dia tahu bahwa semua guru jiwa kurang lebih memiliki penyakit tersembunyi seperti ini, terutama guru jiwa yang secara fisik lemah. Penyakit tersembunyi di tubuh mereka akan menjadi lebih serius. He King Sui jelas merupakan orang seperti itu. Gong Si, maksudmu tidak ada cara untuk menyelamatkannya? He King Sui bertanya dengan kecewa. Tentu saja tidak, jawab Lin Long. Lalu ada apa? Mata He King Sui langsung berbinar. Penyakit tersembunyi semacam ini telah menyiksanya sepanjang waktu, dan itu hanya akan bertambah buruk jika dia menggunakan seni rahasianya. Tentu saja, dia ingin menyingkirkannya. Telanlah pil ini dulu. Aku akan membuatkan obat untukmu sesampainya kita di pasar Black Ridge Canyon. Setelah mengkonsumsinya selama beberapa hari, seharusnya obat itu bisa menghilangkan penyakit tersembunyimu, kata Lin Long. Gong Si, apakah kamu seorang apoteker? He King Sui membelalakan matanya karena takjub. Tidak, kamu bisa mengatakan itu. Lin Long tersenyum, lalu berkata, namun, dibandingkan denganmu, yang merupakan guru jiwa, itu masih terlalu jauh. Gong Si, kamu tahu kalau aku adalah guru jiwa. He King Sui bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Sejak dia mulai mempelajari rune, He King Sui tahu bahwa dia berbeda dari rune master biasa. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan fakta ini kepada orang lain. Dia hanya memberi tahu mereka bahwa dia adalah seorang rune master. Dia tidak berpikir bahwa Lin Long akan bisa melihatnya dengan mudah. Ini sangat sederhana. Lin Long tersenyum. Dia mengeluarkan pil dari jubahnya dan menyerahkannya. Minumlah pil ini dulu. He Tian Tian menjulurkan lehernya dan mengendus telapak tangan Lin Long karena penasaran. Setelah itu, dia menoleh ke Lin Long dan berkata, kakak Lin, aku juga menginginkannya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu saat kamu besar nanti. Lin Long mengelus kepalanya. Baiklah kalau begitu, jawab He Tian Tian dengan kecewa. Namun, dia yang patuh tidak bertingkah genit lagi. 127. Setelah meminum pil tersebut, He Qing Sui segera mengedarkan teknik budidayanya untuk menyerap energi obat di dalam pil tersebut. Satu jam kemudian, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dia menyadari bahwa luka dalam yang dideritanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gong Si, pilmu ini sungguh ajaib. Tidak apa-apa, jawab Lin Long sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. He Qing Sui mengikuti petunjuk Lin Long dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda datang ke ngarai punggung Bukit Hitam? Tampaknya karena alasan ini, He Qing Sui, yang tampaknya bukan orang yang banyak bicara, menanyakan pertanyaan ini kepada Lin Long. Saya mendengar bahwa seringkali ada lelang di ngarai Black Ridge untuk harta karun yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Saya juga ingin memperluas wawasan saya. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke sini ngarai punggung Bukit Hitam? Lin Long dengan santai bertanya. Mendengar pertanyaan Lin Long, ekspresi He Qing Sui langsung menjadi gelap. Butuh waktu lama sebelum dia menjawab pertanyaannya. Ternyata, ada perselisihan internal di klannya, dan mereka terpecah menjadi dua vaksi. Vaksi yang dia ikuti jelas berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, dan untuk menghindari keterlibatan, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari klannya. Namun, vaksi lain dari klannya pada akhirnya masih berhasil menyusulnya. Jika bukan karena campur tangan Lin Long, mereka pasti sudah hancur. Di mana orang tuamu? Lin Long bertanya. Mereka memintaku untuk membawa adik perempuanku pergi. Aku penasaran bagaimana keadaan mereka sekarang. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah He Qing Sui. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memeluk adik perempuannya, He Tian Tian, yang tertidur lelap pada suatu waktu. He Tian Tian adalah adik kandungnya. Mendengar kata-kata He Qing Sui, Lin Long menganggup dalam hati. Dia sudah yakin bahwa He Qing Sui adalah guru jiwa yang membunuh seorang Marsial Sein di kehidupan sebelumnya. Meskipun Lin Long belum pernah bertemu dengan guru jiwa itu, dia tahu bahwa dia adalah He Qing Sui. Karena kecantikannya dan kekuatannya yang kuat, dia dikenal sebagai roh abadi. Ada aspek lain yang cocok dengan He Qing Sui dengan guru jiwa itu, dan itu adalah keduanya pernah mengalami bencana sebelum mereka menjadi kuat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Lin Long tidak yakin bahwa He Qing Sui adalah roh abadi dari kehidupan sebelumnya. Tentu saja, kekuatan He Qing Sui saat ini masih sangat lemah. Bahkan tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah seorang guru jiwa. Karena itu, tidak ada seorang pun yang tahu tentangnya. Setelah mengatakan ini, He Qing Sui terlihat jauh lebih santai. Karena dia membuka hatinya seperti ini, dia tidak lagi asing dengan Lin Long seperti sebelumnya. Setelah itu keduanya terus mengobrol. Obrolan seperti ini menghilangkan kesedihan di hati He Qing Sui. Saat mereka berdua mengobrol lebih lama, He Qing Sui menjadi semakin takjub. Dia menemukan bahwa Lin Long sangat berpengetahuan. Dia tidak hanya memiliki wawasannya sendiri tentang ilmu bela diri, tetapi dia juga mampu berbicara dengan jelas dan logis tentang Rune, yang seharusnya menjadi keahliannya. Bahkan ada beberapa pendapat yang belum pernah dia lihat atau pikirkan sebelumnya. Setelah itu, He Qing Sui hanya bisa menghela nafas, Tuan muda benar-benar berpengetahuan dan berbakat. Saya bertanya-tanya berapa lama Tuan muda akan tinggal di Ngarai Punggung Bukit Hitam kali ini. Jika saya bisa belajar dari Tuan muda untuk waktu yang lama, saya akan melakukannya dapat mengambil langkah maju dalam mempelajari Rune. Kali ini, He Qing Sui datang ke Ngarai Black Ridge untuk mencari perlindungan dengan seseorang yang berhutang budi pada ayahnya. Dia mendengar bahwa dia adalah orang yang sangat saleh. Dapat dikatakan bahwa jika tidak terjadi apa-apa, dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah merenung sejenak, Lin Long berkata, saya tidak tahu tentang itu. Lin Long tidak berniat tinggal lama di Ngarai Black Ridge kali ini. Jika dia tidak menemukan informasi apapun tentang api spiritual dalam waktu singkat, dia tidak akan tinggal dan terus menunggu. Oh, He Qing Sui merespons dengan agak kecewa. Selain serangan beberapa binatang buas, tidak ada hal besar yang terjadi selama sisa perjalanan. Binatang buas ini tidak kuat. Bahkan lelaki tua pendek, Penatua Dong, tidak menyerang, jadi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Setelah lima hari, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu Pasar Ngarai Black Ridge. Ini bisa dianggap sebagai kota yang sangat kecil. Namun, ada banyak orang di dalamnya dan sangat ramai. Kota ini jauh lebih makmur daripada kota-kota biasa. Dari waktu ke waktu, ada beberapa master bela diri yang berpatroli di pinggiran kota. Sesampainya rombongan di pintu masuk pasar, mereka dihentikan oleh penjaga yang ada di sana. Salah satu penggarap yang bertanggung jawab atas komunikasi buru-buru berjalan dan berkata, Saudara-saudara, Tuan kita adalah teman wakil kepala Istana Mowenlang. Mohon buat pengecualian. Ini adalah tanda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan surat dan sekantong perak yang berat dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pihak lain terlebih dahulu menimbang kantong perak di tangannya sebelum menerima surat tersebut. Dia kemudian berkata, Teman wakil Tuan Istanamu. Ya, kultifator itu buru-buru menganggupkan kepalanya. Itu bagus. Lalu kami bisa membantumu memberi tahu dia. Namun, jumlahmu banyak sekali. Jika kamu ingin memasuki pasar, kamu perlu membayar emas yang cukup. Pihak lain berkata lagi, Tentu saja, kultifator itu buru-buru menoleh dan melambaikan tangannya ke belakang. Kemudian, dua orang petani membawa sekotak emas dan berjalan menuju pihak lainnya. Setelah membuka kotak itu dan memastikan bahwa itu sudah cukup, pihak lain menganggupkan kepalanya dan memberikan surat itu kepada orang di belakangnya. Dia kemudian berkata kepada orang itu, Pergilah, beritahu saudara-saudara di dalam bahwa teman wakil Tuan Istana Mo telah tiba. Ya, setelah menjawab, pria itu dengan cepat berjalan menuju pintu. Baiklah, semuanya, ikuti orang-orangku ke pasar. Mereka akan mengatur akomodasi untukmu. Kemudian, kultifator sebelumnya menoleh dan berkata kepada kelompok Heking Sui. Kelompok tersebut digiring ke pasar oleh pihak lain. Tidak lama kemudian, mereka diatur untuk tinggal di penginapan. Penginapan ini terlihat sangat bersih dan rapi. Jelas sekali bahwa Istana Yunyan telah melakukan tugasnya setelah menerima uang tersebut. Linlong diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tidak hanya dia sendirian di kamar, tapi dia juga berada di kamar sebelah kamar Heking Sui. Hal ini tentu saja membuat sepupu Heking Sui, Wu Peng, tidak senang. Namun, karena diatur secara pribadi oleh Heking Sui, Wu Peng hanya bisa menerimanya meskipun dia tidak bahagia. Tentu saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu di depan orang lain. Namun, karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong sebelumnya, dia tidak berani mengatakan apapun di depan Linlong. Kekuatan Wu Peng belum mencapai alam master bela diri peringkat 9. Namun, Heking Sui mengatakan bahwa dia memiliki pengalaman dalam rune. Tentu saja, dibandingkan dengan Heking Sui, dia masih tertinggal jauh. Linlong tentu saja tidak peduli dengan kekuatan Wu Peng. 128 Setelah check-in ke dalam penginapan, Wakil Kepala Aula dari Aula Awan Asap, Mowen Lang, tidak terlihat dimanapun. Namun, seorang murid dari Aula Awan Asap datang berkunjung dan mengatakan bahwa Wakil Kepala Aula sedang sibuk dan tidak berada di ngarai punggung Bukit Hitam. Benar atau tidaknya, tidak ada yang tahu. Hal ini membuat Heking Sui, Penatua Dong, dan yang lainnya terlihat kecewa. Namun, mereka segera tenang. Bagaimanapun, mereka sudah ada di sini. Bahkan jika pihak lain tidak menyukainya, mereka sudah jauh lebih aman dari sebelumnya. Dalam beberapa hari ke depan, selain bertukar pengetahuan dengan Heking Sui, Lin Long sesekali berjalan-jalan di pasar. Seringkali ada orang yang menjual barang di sini, tetapi Lin Long tidak menemukan sesuatu yang berharga. Jelas sekali, pelelangannya belum dimulai. Hanya sedikit orang yang mau mengambil sesuatu yang berharga untuk dijual. Lelang sepertinya digelar sebulan sekali. Frekuensi ini sebanding dengan standar beberapa kota besar. Lin Long bertanya-tanya dan menemukan bahwa masih ada 10 hari tersisa sebelum pelelangan. Tentu saja, dia tidak lupa meramu obat untuk Heking Sui. Pada hari kedua, dia meramu obat dan membiarkan Heking Sui meminumnya. Selama periode waktu ini, kulit Heking Sui jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak bisa tidak merasa lebih berterima kasih kepada Lin Long. Tentu saja, itu juga karena kondisi pamannya, ayah Wu Peng, juga berangsur membaik. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Heking Sui tidak berterima kasih kepada Lin Long? Namun, Wu Peng tidak seperti ini. Bukan saja dia tidak berterima kasih pada Lin Long, tapi dia juga semakin membencinya. Ini karena sejak Lin Long datang, dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama sepupunya. Yang membuatnya semakin benci adalah sepupunya, Heking Sui, sebenarnya tidak menganggap, kelainan, ini tidak normal. Tentu saja, Heking Sui tidak berniat mengusirnya. Itu karena dia tidak bisa berada di sisi Lin Long. Setiap kali dia duduk di sebelah Lin Long, dia akan merasa tidak nyaman seolah-olah dia sedang duduk di atas peniti. Bagaimana dia bisa tinggal di sana lebih lama lagi? Kebencian dan ketidakpuasan ini akhirnya membuatnya meledak di hari ketiga. Ketika Lin Long dan Heking Sui sedang berbicara, dia tiba-tiba masuk dengan ekspresi marah. Sambil berjalan, dia berkata, Sepupu, kamu tidak bisa bersama anak ini lagi. Saya curiga dia memiliki motif tersembunyi dan menyukai kecantikanmu. Sepupu, apa yang kamu bicarakan? Heking Sui tersipu dan menegur. Dia awalnya ingin berdiskusi serius tentang Rune dengan Lin Long, tetapi siapa yang tahu bahwa sepupunya akan berbicara begitu buruk begitu dia masuk. Seolah-olah dia benar-benar memiliki sesuatu yang terjadi dengan Lin Long. Kita harus tahu bahwa ada banyak orang dari klan lain di luar. Jika mereka mendengar kata-kata seperti itu, bukankah mereka salah berpikir? Kemudian, dia buru-buru menjelaskan, kami bertukar wawasan kami dalam Rune. Bertukar pengetahuan Rune, Hef, Sepupu, jangan berbohong padaku. Jika orang ini tahu cara mempelajari Rune, maka babi bisa memanjat pohon. Wu Peng masih berkata dengan marah. Menurutnya, orang seperti Lin Long yang seharusnya fokus pada seni bela diri tidak akan tahu apa-apa tentang Rune. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan dia, yang telah mempelajari Rune sejak dia masih muda. Oh, bagaimana kalau aku tahu Rune? Lin Long meliriknya dan berkata, Kamu tahu Rune? Wu Peng memelototi Lin Long. Ketika berbicara tentang Rune, kepercayaan dirinya melonjak, jadi dia tidak takut untuk menatap mata Lin Long. Tentu saja, kata Lin Long. Baiklah, kalau begitu bersainglah denganku. Jika kamu dapat menandingi sepersepuluh dari diriku, maka aku akan menganggap bahwa kamu mengetahui Rune. Jika kamu bahkan tidak dapat menandingi sepersepuluh dari diriku, maka aku menyarankan kamu untuk menjauhlah dari sepupuku. Wu Peng berkata dengan dingin. Bagaimana jika aku bisa menandinginya? Lin Long berkata dengan lemah. Jika aku bisa menandinginya, Wu Peng tertegun sejenak karena dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan penuh kebencian, jika aku bisa menandinginya, aku tidak akan mengincarmu lagi. Hanya saja taruhan ini sepertinya terlalu kecil. Lin Long menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Wu Peng memelototinya. Bagaimana kalau aku mengalahkanmu? Kamu mengalahkanku. Sebelum Lin Long selesai, Wu Peng sudah tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata dengan serius, jika kamu mengalahkanku, aku akan meninggalkan tim ini. Jika kamu kalah, kamu akan melakukan hal yang sama. Dia sangat percaya diri. Lagipula, di kota Yuksuan yang asli, dia adalah orang yang paling berprestasi dalam bidang rune di antara rekan-rekannya selain He King Sui. Bagaimana seseorang sekuat dia bisa kalah dari Lin Long di depannya? N, itu bukan masalah. Jawab Lin Long. Melihat mereka berdua benar-benar membuat taruhan seperti itu, He King Sui buru-buru berkata, Lin Long, sepupu, jangan bertaruh seperti ini, oke. Di satu sisi adalah sepupunya, dan di sisi lain adalah satu-satunya teman yang baru saja ia dapatkan. N, dia bisa dikatakan satu-satunya teman baik yang dia miliki saat ini. Dia benar-benar tidak tahu harus menolong siapa. Faktanya, dia sedikit bias terhadap Lin Long di dalam hatinya, dan karena itulah dia sangat cemas. Meskipun Lin Long berpengetahuan luas dan berbakat, dia belum tentu mampu bersaing dengan sepupunya dalam bidang rune. Tentu saja, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia begitu bias terhadap Lin Long. Sepupu, ini harus dilakukan. Aku tidak ingin anak ini menyakitimu lagi, kata Wu Peng kepada He King Sui. Setelah itu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Karena kita akan mengadakan kompetisi seperti itu, kenapa tidak ada saksi? Kemudian, dia berlari keluar dan berteriak kepada prajurit lainnya, semuanya, datang dan lihat, Lin Long ingin bertaruh dengan saya. Dia berkata bahwa dia akan mengalahkan saya dengan rune. Jika saya kalah, saya akan meninggalkan tim. Jika dia kalah, dia akan melakukan hal yang sama. Suara Wu Peng segera menarik perhatian para prajurit keluarga He. Mereka awalnya mengejek, tetapi ketika mereka melihat He King Sui juga ada di antara mereka, mereka segera menutup mulut karena malu. Melihat dia berhasil memanggil begitu banyak orang, Lin Long yang kalah kali ini pasti akan merasa terhina. Wu Peng menganggup puas dan kemudian berkata kepada He King Sui, Sepupu, keluarkan meja pasir rune. Meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya, melihat Lin Long tidak berniat menolak, He King Sui hanya bisa mengeluarkan meja pasir rune. Setelah mengambil meja pasir rune dari tangan sepupunya, Wu Peng semakin percaya diri. Dia langsung meletakkan meja pasir rune di atas meja di depannya dan kemudian berkata kepada Lin Long, Nak, bagaimana kamu ingin berkompetisi? Sastra atau bela diri? Ayo bertarung. Lebih cepat? Kata Lin Long acuh tak acuh. Yah, karena kamu ingin cepat mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wu Peng mencibir, lalu menoleh ke He King Sui dan berkata, Sepupu, jika kamu menghitung sampai tiga, kompetisi akan resmi dimulai. Oke, He King Sui menganggup tanpa daya. Melihat pertarungan rune akan segera dimulai, para penonton di samping juga melebarkan mata mereka. Sejujurnya, sebagian besar dari mereka juga telah mempelajari manipulasi rune, tetapi mereka tahu bahwa level mereka sangat rendah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan He King Sui dan Wu Peng, yang bekerja keras dalam bidang rune. Lin Long juga tahu rune, sungguh mengejutkan. Wu Peng sangat kuat, tidak ada satupun rekannya di kota Yusuan yang menjadi lawannya. Saya khawatir Lin Long bukan tandingannya. 129. 321. Ketika He King Sui mengucapkan setiap kata, Wu Peng segera mulai mengerahkan rasa ilahi dan membentuk segel tangan. Wu Peng sangat percaya diri. Oleh karena itu, dia berpura-pura melihat Lin Long saat dia melakukan semua ini. Yang mengejutkannya adalah Lin Long tidak melakukan apapun saat ini. Sebaliknya, dia hanya duduk di sana. Mungkinkah anak ini tidak tahu apa-apa? Apakah dia hanya berusaha tampil mengesankan? Saat pemikiran ini terlintas di benak Wu Peng, dia menjadi lebih percaya diri. Orang lain di sekitarnya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Wu Peng. Adapun He King Sui, dia jelas sedikit gugup. Mungkinkah Lin Long hanya memiliki sedikit kemampuan dalam berkata-kata, namun sebenarnya itu hanyalah bantal bersulam yang terlihat bagus namun tidak berguna. Saat pemikiran ini muncul di benak semua orang, Rune yang dikendalikan Wu Peng telah muncul dari meja pasir. Itu adalah tanda emas. Begitu Rune ini muncul, ia segera mengambil bentuk manusia dan mulai berjalan di depan Lin Long. Lin Long, jangan bilang kalau kamu bahkan tidak bisa memanggil Rune. Jika itu masalahnya, selama kamu menundukkan kepala dan meminta maaf kepada sepupuku, serta kita semua di sini, aku mungkin akan memaafkanmu dan membiarkanmu terus berada di tim. Melihat Rune Lin Long tidak muncul setelah sekian lama, Wu Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Saat ini, sedikit kekecewaan muncul di wajah He King Sui. Jika Lin Long benar-benar tidak bisa memanggil Rune, itu pasti akan menjadi ejekan baginya. Namun, pada saat ini, senyuman di wajah Wu Peng tiba-tiba membeku. Ini karena dia menemukan bahwa Rune biru berbentuk manusia tiba-tiba muncul di meja pasir. Rune ini berkedip-kedip dengan cahaya, dan sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari Rune emasnya. Bagaimana orang ini memanggil tanda biru? Semua orang tercengang, dan bahkan He King Sui sedikit membuka mulut kecilnya karena terkejut. Ini karena sebelum Rune biru dipanggil, Lin Long tidak melakukan gerakan apapun. Dia mampu memanggil Rune tanpa membentuk segel tangan apapun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tentu saja, Wu Peng tidak akan mengakui bahwa dia lebih lemah dari Lin Long dalam aspek ini. Setelah mendengus dingin, dia langsung mengendalikan Rune-nya untuk menyerang Rune Lin Long. Dia ingin membunuh Lin Long sebelum Lin Long bisa menstabilkan pijakannya. Untuk membunuh lawannya dengan satu serangan, dia langsung menggunakan jurus yang paling dia kuasai, memadatkan rohnya menjadi pedang. Ketika Rune emas berbentuk manusia melesat ke arah pihak lain, cahaya di tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi pedang ringan. Pedang ringan ini tampak luar biasa, dan langsung menyelimuti seluruh meja pasir. Benar saja, ada bakat di dalamnya. Dia mampu menggunakan roh terkondensasi sebagai pedang dengan begitu bebas, dan auranya sangat besar. Melihat pemandangan ini, para penggarap di sekitarnya hanya bisa mengangguk. Meskipun mereka tidak menyukai Wu Peng, kekuatan yang ditunjukkan Wu Peng membuat mereka mengaguminya. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mampu melakukannya. He King Sui berpikir bahwa kondensasi pedang ilahi milik sepupunya telah meningkat lagi. Pada saat ini, dia bahkan lebih mengkhawatirkan Lin Long. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari perasaannya sendiri. Pada saat kritis ini, Wu Peng, yang dengan bangga menilai Lin Long, sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa Lin Long sebenarnya sedang tersenyum saat ini. Terlebih lagi, senyuman seperti itulah yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bocah, aku akan menghancurkanmu dengan gerakan ini. Mari kita lihat apakah Anda masih memiliki wajah untuk tersenyum. Wu Peng berpikir dengan penuh kebencian. Namun, yang tidak dia duga adalah di saat berikutnya, ketika pedang cahayanya hendak membelah Rune berbentuk manusia milik pihak lain, cahaya pada Rune berbentuk manusia milik pihak lain tiba-tiba mengembun menjadi perisai biru. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Long akan melakukan tindakan seperti itu. Mengondensasi perisai bisa dikatakan sebagai aplikasi fleksibel dari roh terkondensasi sebagai pedang, dan tingkat kesulitannya tidak kalah dengan roh terkondensasi sebagai pedang. Sedikit senyuman muncul di wajah He King Sui. Meski senyuman itu menghilang dalam sekejap, senyuman itu masih tertangkap oleh Wu Peng. Melihat He King Sui jelas-jelas bahagia untuk Lin Long, kecemburuan Wu Peng di dalam hatinya semakin besar. Pada saat ini, perisai biru langsung diblokir di depan pedang cahaya emas. Dengan keras, Rune biru berbentuk manusia tidak bergerak sama sekali, tetapi Rune emas berbentuk manusia terbang beberapa inci jauhnya. Saat mendarat di atas meja pasir, ia juga terlihat seperti sedang bergoyang. Langkah ini saja sudah cukup untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Ekspresi Wu Peng sangat jelek, tapi dia tidak mau mengaku kalah begitu saja. Setelah mengertakan gigi, dia segera mengaktifkan Rune emas berbentuk manusia lagi. Selanjutnya, Rune emas berbentuk manusia terus-menerus meluncurkan beberapa serangan yang sangat kejam, tetapi tidak mampu melukai Rune biru berbentuk manusia sama sekali. Hanya itu yang kamu punya. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, Rune biru berbentuk manusianya bergerak. Kali ini, perisai di tangan Rune biru berbentuk manusia tiba-tiba berubah menjadi pedang cahaya biru. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh Rune biru berbentuk manusia jelas lebih kuat daripada aura emas berbentuk manusia sebelumnya. Melihat aura seperti itu dari Rune biru berbentuk manusia, jejak kengerian melintas di wajah Wu Peng. Dia buru-buru membuat Rune emas berbentuk manusia mengambil posisi bertahan. Segera, cahaya yang berkedip-kedip pada Rune emas berbentuk manusia menyatu menjadi sinar cahaya, menghalangi sekeliling. Pada saat inilah Rune biru berbentuk manusia tiba-tiba melompat dan langsung mengayunkan pedang cahaya biru ke arah Rune emas berbentuk manusia. Setelah suara teredam, pedang cahaya biru langsung membelah cahaya di sekitar Rune emas berbentuk manusia. Tidak hanya itu, salah satu lengan Rune emas berbentuk manusia juga langsung terpotong. Wu Peng pasti kalah. Melihat keuntungan nyata Lin Long, pemikiran seperti itu muncul di hati orang-orang di sekitarnya. Saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Wu Peng setara dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Su Ran Ran sebelumnya, tetapi Lin Long tidak lagi sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Wu Peng bukan lagi lawannya. Dia bahkan tidak menggunakan kelemahan meja pasir Rune untuk melukai lawannya secara langsung. Yah, Wu Peng, apakah ini levelmu? Jika hanya itu yang kamu punya, maka kamu bisa mengaku kalah. Demi Nonahe, aku tidak akan mempersulitmu. Lin Long tidak memanfaatkan kemenangannya saat ini. Sebaliknya, dia bilang begitu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin saya, Wu Peng, hanya memiliki level ini? Wajah Wu Peng pucat pasti. Sebagai ahli Rune nomor 2 setelah He King Sui di kota Reinsuan, bagaimana dia bisa rela kalah di tangan Lin Long? Segera setelah dia selesai berbicara, dia mulai mengerahkan kehendak ilahi untuk memadatkan segel tangan lagi. Kali ini, orang-orang di sekitarnya menemukan bahwa segel tangannya jelas lebih rumit dari sebelumnya. 130. Pada saat ini, He King Sui tiba-tiba berteriak kaget, Sepupu, kamu tidak bisa melakukan ini. Namun, dia tidak bisa lagi menghentikan Wu Peng. Di tengah seruannya, tanda manusia emas tiba-tiba melompat tinggi ke udara dan melayang di udara. Segera setelah itu, seluruh Rune Saint Table mulai bergetar. Tidak hanya itu, benang Rune yang awalnya tersembunyi di bawah Rune Saint Table juga mulai bergedip. Yang lebih mengejutkan lagi adalah benang Rune mulai terdistorsi setelah flash. Dalam sekejap, seluruh Rune Saint Table seperti dunia yang runtuh. Di dunia ini, Rune manusia biru yang dikendalikan linlong seperti perahu kecil yang mengambang di laut. Pada saat inilah orang-orang di sekitarnya juga menyadari bahwa energi Rune di meja pasir Rune sepertinya melonjak menuju Rune manusia emas yang melayang di udara. Pada saat itu, energi pada tubuh Rune manusia emas berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana Wupeng bisa mengekstrak semua energi Rune di Rune Saint Table? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka tidak mahir dalam Rune, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Selain itu, tabel pasir Rune digunakan untuk berlatih mengendalikan Rune dan melakukan pertarungan Rune. Jika seseorang bisa mengendalikan Rune seperti ini, apa gunanya Rune Saint Table? Bagaimanapun, menurut pendapat mereka, linlong sudah kalah karena semua energi Rune di Rune Saint Table telah berkumpul di Rune manusia emas. Bagaimana Rune manusia biru Linlong bisa bersaing dengan lawannya? Linlong, kamu kalah. Wupeng memasang ekspresi sombong dan seram di wajahnya. Tanpa diduga, Linlong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu hanya metode ekstraksi sederhana. Tidak ada gunanya melawanku. Tidak berguna. Kalau begitu lihatlah. Wupeng tidak menyangka Linlong masih bisa tertawa. Ekspresinya langsung berubah dingin, dan segel di tangannya berubah. Pada saat berikutnya, Rune manusia emas yang melayang di udara melambaikan tangannya, dan ledakan energi yang kuat segera meletus dari pedang cahaya di tangannya. Itu menyerang Rune manusia biru yang sangat kecil di bawah. Linlong telah kalah. Melihat ini, para seniman bela diri di sekitarnya menggelengkan kepala. Meskipun Linlong bersikeras bahwa dia tidak akan kalah, mereka semua tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, bahkan He King Sui, yang terkuat di hati mereka, tidak akan mampu membalikkan keadaan. He King Sui, yang berada di samping, tidak mengeluarkan suara setelah meneriakkan itu. Saat ini, wajahnya merupakan campuran antara kekecewaan dan kekecewaan, dan dia terlihat sangat kesepian. Jelas, dia juga tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Linlong. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa kekalahan Linlong tidak bisa dihindari, Rune humanoid biru yang tampaknya tidak berdaya melompat ke udara. Di saat yang sama, Light Saber biru di tangannya menebas energi kuat yang menyerangnya. Tepat ketika orang-orang di sekitarnya mengira itu hanyalah cahaya kunang-kunang, pedang cahaya biru tiba-tiba meletus dengan cahaya yang kuat. Cahaya tersebut sebenarnya menyelimuti energi yang dilepaskan oleh Rune humanoid emas dalam sekejap. Tidak hanya itu, cahaya biru yang kuat juga langsung melakukan serangan balik. Dalam sekejap mata, cahaya biru langsung menelan Rune humanoid emas. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Wu Peng berseru kaget karena dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Rune humanoid emas. Saat dia berseru kaget, cahaya biru tiba-tiba meledak. Cahaya yang menyilaukan memaksa orang-orang di sekitar untuk menoleh atau menutup mata untuk menghindarinya. Pada perhatian mereka pada meja pasir rahasia lagi, mereka menyadari bahwa seluruh meja pasir rahasia telah dihancurkan oleh ledakan tadi. Hanya Rune humanoid yang perlahan melayang turun dari udara. Adegan ini membuat para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari meja pasir rahasia dan menggunakan kekuatanmu sendiri untuk mengendalikan Rune? Wu Peng bertanya sambil menatap Lin Long. Lin Long tersenyum tipis. Sebelum dia dapat berbicara, He King Sui sudah menjawabnya. Kejut, tapi dia berkata perlahan, meja pasir rahasia diciptakan oleh Master Rune sesuai dengan hukum Rune. Karena dia dapat menyimpan energi di dalamnya terlebih dahulu, dia secara alami dapat menggunakan energinya sendiri untuk mengendalikannya. Rune, hanya saja metode ini tidak diketahui oleh orang-orang dengan pengetahuan dangkal seperti kita. Maksud He King Sui sangat jelas. Kemampuan Lin Long dalam Rune jelas lebih tinggi dari miliknya dan Wu Peng. Namun, metode ini bertentangan dengan tabel pasir rahasia, bagaimana ini bisa dianggap sebagai kemenangan. Wu Peng berkata dengan enggan. He King Sui memandang Wu Peng dan bertanya, Sepupu, bukankah metode yang kamu gunakan tadi melampaui hukum meja pasir rahasia? Sepupu, jangan bilang padaku bahwa kamu sepenuh hati ingin dia menang. Wu Peng berkata dengan agak gelisah. Sepupu, aku hanya menilai masalah ini sebagaimana adanya. He King Sui menghela nafas pelan. Wu Peng tidak berpikir demikian. Dia tampak semakin gelisah. Baiklah, Sepupu, karena kamu sangat bias terhadap orang luar, aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Aku hanya berharap Sepupu itu akan memperlakukan ayahku dengan baik di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Wu Peng bergegas keluar dengan ekspresi sedih namun penuh tekat di wajahnya. Nona He, aku minta maaf, kata Lin Long pada He King Sui. He King Sui menggelengkan kepalanya. Gong Zi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja Sepupuku ini juga. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti bicara. Sebaliknya, dia menoleh ke salah satu kultifator dan berkata, Ah Huan, bantu saya mengikutinya. Pastikan dia baik-baik saja. Ya, kultifator bernama Ah Huan buru-buru mengepalkan tinjunya dan pergi. Setelah kejadian ini, suasana hati He King Sui jelas memburuk. Dia tidak lagi bertukar wawasan dalam rune dengan Lin Long seperti sebelumnya. Namun, Lin Long tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia tahu bahwa bahkan seseorang seperti He King Sui tidak bisa tetap tergerak oleh cinta kekeluargaan seperti itu. Hanya dengan berlalunya waktu emosinya akan tenang. Keduanya tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Sebaliknya, He Tian Tian sering datang mencari Lin Long, bertindak sebagai jembatan antara mereka berdua. He Tian Tian adalah seorang wanita muda yang penurut dan mengemaskan, dan Lin Long sedikit menyukainya. Satu-satunya kekurangannya adalah Lin Long sering teringat pada Little Day setiap kali dia melihatnya. Lin Long merasa sedikit bersalah terhadap kupu-kupu kecil. Bagaimanapun, Su Ran Ran, Su King Ching, dan yang lainnya semuanya telah mengalami perubahan besar setelah bertemu dengannya. Di sisi lain, kupu-kupu kecil tetaplah gadis pelayan biasa yang dulu. Mati kecil, jangan khawatir. Tuan muda Anda pasti akan membantu Anda mengembangkan teknik kultivasi, pikir Lin Long. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long juga merasa sangat bersalah setelah kematian Little Day. Setelah itu, dia menemukan cara untuk membantu Little Day mengolah teknik kultivasi, tapi sayang sekali Little Day sudah meninggalkannya. Tentu saja, Lin Long tidak akan melupakan masalah ini. Namun, mengingat kekuatannya saat ini, masih sulit baginya untuk menemukan cara mengembangkan teknik kultivasi. Karena itu, dia hanya bisa menunda masalah ini kembali. Tentu saja, Lin Long tidak akan melupakan ini bagaimanapun caranya. Dia bahkan akan mengingatkan dirinya sendiri akan hal itu. Jadi, yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan budidayanya.